Pada saat berikutnya, semua pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri berhenti di udara dan melihat tubuh mereka sendiri dengan ngeri. Tiba-tiba, nyala api kecil muncul di hati mereka. Kemudian, itu berubah menjadi kembang api yang mempesona yang menyelimuti mereka. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, seolah-olah semua raja budidaya penuh yang perkasa ini sedang dipanen seperti daun bawang, berjatuhan satu demi satu. Para tetua dari sembilan keluarga juga tewas seketika. Kepala keluarga Chen meraung seperti orang gila. Tiga senjata kelas atas keluar dari tubuhnya, mencoba melindunginya. Tapi mereka tidak bisa melakukannya. Saat mereka menyentuh api, mereka roboh. Tidak. Di tengah teriakan putus asa, kepala keluarga Chen juga berubah menjadi kembang api dan mekar di langit. Dalam sekejap, semua raja kesempurnaan agung yang melarikan diri mati. 61 raja kesempurnaan agung menghilang di langit tanpa meninggalkan setetes darah pun. Mustahil. Sial, bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Di dalam labu biru, jiwa Chen Rufeng menyaksikan pemandangan ini dan jatuh ke dalam kengerian yang tak terbatas. Itu berarti total 61 raja pada level sempurna. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Sial, siapa anak di depannya ini? Setan macam apa yang dia provokasi? Tidak. Chen Rufeng berteriak seperti orang gila. Dia sangat menyesal sekarang. Kenapa dia memprovokasi anak ini? Dia terlalu kuat. Ini adalah Lin Woody. Bahkan Nether King dan Gao Peng tidak bisa melawannya. Bukankah keluarga Chen sedang mencari kematian? Pada saat berikutnya, jiwanya berlutut di udara dan terus bersujud. Ampuni aku. Aku mohon. Lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Menghindarimu. Sekarang Anda tahu cara memohon belas kasihan. Bukankah kamu ingin memotongku menjadi beberapa bagian sebelumnya? Jangan khawatir. Sebagai penghasut, saya tidak akan membunuhmu begitu saja. Aku akan membuatmu menderita selama 10.000 tahun. Di mata kiri Lin Suan, tanda emas berkedip dan dia mengaktifkan teknik pupilnya. Ah. Jiwa Chen Rufeng menjerit saat dia jatuh ke dalam ruang spiritual. Di sini, satu hari di luar setara dengan 10.000 tahun di ruang spiritual. Dan di ruang spiritual ini, Chen Rufeng akan menderita segala macam penyiksaan. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk mengirim ahli untuk membunuh Lin Suan. Melihat jiwa gemetar di depannya, Lin Suan mendengus dingin, berbalik, dan pergi. 300 ramuan spiritual berharga lainnya ada di tangannya. Dia selangkah lebih dekat ke St. Breac Traffville. Menghitung hari, sudah waktunya untuk mengumpulkannya. Mata Lin Suan bersinar. Dia tidak lupa bahwa dia memberi kesempatan pada Wan Gang, Hai Yue, Tuan Muda Sen, dan yang lainnya. Belum lama ini, dia membunuh Tuan Muda Sen di udara, mengintimidasi orang-orang itu. Sekarang, waktunya mengumpulkan ramuan spiritual itu. Klan Fan juga merupakan klan besar di wilayah utara. Namun, klan Fan sedang mengalami masa sulit akhir-akhir ini. Karena murid jenius dari klan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan ramuan roh. Penggemar. Raja Pedang Berdarah tidak ada apa-apanya di mata kita. Orang-orang ini sangat tidak bahagia. Namun, Fan Li tidak berani berhenti. Dia hanya bisa menggunakan sumber daya dari cabangnya untuk mengumpulkan ramuan spiritual. Bagaimanapun juga, pembunuhan Tuan Muda Sen yang tidak dapat dijelaskan telah membuatnya terlalu ketakutan. Namun untungnya, cabangnya akhirnya mengumpulkan banyak ramuan spiritual dengan cara apapun. Dia pikir itu sudah cukup untuk memuaskan pihak lain. Pada hari ini, sebuah siluet muncul di depan klan Fan, di depan Fan Li. Fan Li gemetar. Itu dia. Dia akhirnya sampai di sini. Dia tidak menyangka pihak lain akan menemukannya dengan akurat. Sebelumnya, keluarganya tidak menerima kabar apapun. Bahkan penjaga dan barisan keluarganya tidak bisa menghentikan pihak lain. Tampaknya pihak lain memang ahlinya. Mereka tidak dapat menemukannya. Lin Gongsi, barangnya ada di ruang penyimpanan. Fan Li dengan hati-hati menyerahkan cincin penyimpanan itu. Tidak buruk. Lin Suan mengangguk. Oke, mulai sekarang, dendam kita dihapuskan. Lin Suan menghilang di depannya. Apakah dia pergi? Fan Li dan seniman bela diri di sampingnya melebarkan mata. Mereka memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa pihak lain benar-benar telah menghilang. Siapa orang ini? Mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak pihak lain. Kakek, aku telah melibatkanmu. Fan Li tersenyum pahit. Jika dia tidak begitu sombong dan menyinggung Lin Suan, mungkin mereka tidak akan mengeluarkan banyak darah dan menyianyiakan begitu banyak sumber daya hari ini. Namun, kakek Fan merasa lega. Lier, kamu melakukan hal yang benar kali ini. Pemuda ini bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Kakek Fan diam-diam mengamati Lin Suan saat dia masuk. Tapi semakin dia mengamati, dia menjadi semakin terkejut. Karena dia menemukan bahwa Lin Suan seperti jurang maut. Dia tidak bisa melihat melalui dirinya. Orang seperti ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Fan Li merasa lega saat mendengar kata-kata kakek Fan. Apakah dia lolos kali ini? Dia tidak berani memprovokasi orang lain lagi. Selanjutnya, Lin Suan berangkat satu demi satu, tiba di tiga klan besar lainnya. Tiga keluarga besar juga telah mengumpulkan tanaman herbal. Setelah Lin Suan menerima ramuan itu, dendamnya terhadap orang-orang ini dihapuskan. Lin Suan telah mengunjungi kelima keluarga. Kini, hanya tersisa tiga keluarga. Wangang, Hai Yue, dan Tuan Muda Shen. Pertama, dia pergi ke keluarga Shen. Tubuh Lin Suan melintas dan terbang ke kejauhan. Keluarga Shen. Keluarga Shen dijaga ketat. Sejak Tuan Muda Shen terbunuh secara misterius, keluarga Shen sangat waspada. Selain itu, keluarga Shen telah mengirimkan banyak ahli untuk melacak dan menyelidiki jejak musuh. Adapun kata-kata Tuan Muda Shen tentang mengumpulkan tanaman herbal, keluarga Shen tidak peduli sama sekali. Siapa itu? Berhenti. Pada hari ini, mereka melihat sosok turun dari langit dan berjalan langsung menuju keluarga Shen. Segera, penjaga keluarga Shen bergegas maju. Keluarga Shen berhutuskan. Berhutang seratus ramuan padaku. Saya di sini untuk mengambilnya. Sosok ini adalah Lin Suan. Setelah dia sampai, dia berkata dengan tenang. Apa? Berhutang padanya seratus ramuan herbal. Lelucon yang luar biasa. Nak, tahukah kamu di mana kamu berada? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu datang ke keluarga Shen? Itu benar. Bagaimana keluarga Shen bisa berhutang sesuatu pada siapapun? Bahkan jika mereka melakukannya, lalu bagaimana? Apakah kamu masih berani memintanya? Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Aku akan membuatmu berlutut di depan keluarga Shen selama seratus tahun. Para penjaga ini sangat ganas. Mereka tidak dapat melihat tingkat kultifasi Lin Suan, tetapi mereka melihat Lin Suan sendirian dan auranya tidak menakutkan sama sekali. Di mata mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Terlebih lagi, keluarga Shen sangat kuat. Para penjaga ini tidak mempedulikannya. Salah satu dari mereka bahkan keluar dan berkata dengan dingin, kalahkan dia. Dia mungkin punya hubungan keluarga dengan si pembunuh. 3162 Hei hei, kakak ketiga, kamu benar. Ketika penjaga di sekitarnya mendengar ini, mereka menunjukkan senyuman sinis. Nak, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu ceroboh. Anda sebenarnya datang ke keluarga Shen saya untuk menimbulkan masalah saat ini. Jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Kenam penjaga itu mencabut pedang panjang mereka, dan aura mereka meledak. Anda sedang mendekati kematian. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat berikutnya, cahaya dingin muncul di matanya. Berdengung. Tatapannya berubah menjadi aura pedang yang ganas dan melewati enam penjaga. Engah, engah. Kenam penjaga itu ditikam di glabela, dan jiwa mereka langsung hancur. Celepuk. Kenam mayat itu jatuh ke tanah. Nah, sebelum mereka meninggal, mereka mendengar sebuah kalimat. Tampaknya kejadian Tuan Muda Shen tidak cukup untuk memperingatkan Anda. Karena itu masalahnya, aku akan datang sendiri. Kenam penjaga itu sudah mati, tetapi mereka sekarang tahu bahwa orang di depan mereka sangat menakutkan. Dan dia adalah pembunuh Tuan Muda Shen. Akankah keluarga Shen mampu melawan orang seperti itu? Mereka tidak mengetahuinya karena mereka semua terbunuh. Sosok Lin Suan melintas, dan dia tiba di keluarga Shen. Hah, ada susunannya. Setelah tiba, Lin Suan merasa susunan di udara sangat kuat. Bahkan ada aura menakutkan di sekelilingnya yang ingin membunuhnya. Huh, dia mendengus dingin dan menghentakkan kakinya. Energi kekerasan langsung menyebar ke segala arah. Dengan sedikit retakan, susunannya hancur. Saat berikutnya, dia mendarat di keluarga Shen. Ledakan. Penghancuran susunan itu memicu badai besar. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Shen meraum dengan ganas. Tidak baik, arahnya rusak, dan seseorang datang. Sialan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan susunannya? Pergi dan selidiki. Raungan dan jeritan marah terdengar. Segera, mereka melihat Lin Suan. Sialan, siapa kamu? Apakah kamu yang menghancurkan susunannya? Beraninya kamu datang ke keluarga Shen untuk menimbulkan masalah. Seseorang, bunuh dia. Dalam sekejap, lebih dari selusin seniman bela diri bergegas mendekat. Pedang mereka berkilat, dan wilayah menakutkan itu membubung ke langit. Dalam menghadapi serangan ini, Lin Suan hanya menginjak kakinya. Tiba-tiba gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Retakan besar terbang ke kejauhan, dan seniman bela diri di sekitarnya semuanya terlempar. Di udara, semua serangan hancur dalam sekejap. Selusin prajurit yang menyerang terus muntah darah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Terlalu kuat. Dengan satu hentakan kakinya, seluruh formasi pertahanan hancur. Terlebih lagi, dampak energi tersebut telah menyebabkan mereka menderita luka serius. Ini adalah ahli yang tiada taranya. Cepat beritahu para tetua. Banyak orang berteriak. Faktanya, mereka tidak perlu mengatakan apapun. Sosok-sosok tua yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di kejauhan. Ketika mereka melihat retakan besar dan formasi susunan yang rusak di sekitarnya, pupil mereka menyusut. Di mana musuhnya? Dari klan mana dia berasal? Mereka bertanya dengan panik. Menurut mereka, satu-satunya penyebab semua ini adalah invasi tentara. Paling tidak, keberadaannya harus mirip dengan keluarga mereka, atau bahkan lebih menakutkan. Namun, orang-orang di sekitar menunjuk ke arah seorang pemuda di depan mereka dan berkata, itu dia. Penatua, itu dia. Apa, hanya satu orang? Seorang pria muda pada saat itu. Para tetua yang bergegas mendekat langsung tercengang. Omong kosong. Bagaimana seorang pemuda bisa menghancurkan formasi pertahanan kita? Para tetua tidak mempercayainya sama sekali. Namun, orang-orang di sekitar mereka gemetar. Mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Banyak sampah. Para tetua itu mendengus dingin. Para seniman bela diri di sekitarnya pada dasarnya adalah penjaga. Meski jumlahnya banyak, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada mereka. Oleh karena itu, para tetua ini tidak mempercayainya sama sekali. Mereka menatap linsuan. Nak, siapa kamu? Berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Mereka bisa saja menangkapnya dan mengambil jiwanya. Seorang tetua mendengus dingin dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraih linsuan. Berdengung. Linsuan sedikit mengangkat kepalanya. Dua sinar cahaya kemasan keluar dari matanya, berubah menjadi dua pedang tajam emas yang menebas langsung ke kehampaan. Dengan kepulan, telapak tangan si tua terbelah. Ah! Lengan penatua Zhang terpotong, dan dia menjerit sedih. Ekspresi orang lain berubah. Tidak baik, seorang ahli. Kali ini, mereka mempercayainya. Tetua yang menyerang kali ini adalah seniman bela diri bintang sembilan puncak. Dia sangat kuat, tapi dia terluka parah dalam sekejap. Ini berarti pihak lain pastilah seorang ahli. Cepat dan kalahkan dia bersama-sama. Beraninya dia menimbulkan masalah di keluarga Shen sendirian. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Shen? Semua tetua berkumpul di sekelilingnya. Ada total sembilan tetua, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Yang terlemah adalah seniman bela diri bintang sembilan puncak. Banyak dari mereka bahkan berada di puncak. Saat orang-orang ini menyerang bersama, orang-orang di sekitar mereka menghela nafas lega. Itu hebat. Dengan serangan orang tua mereka, mari kita lihat bagaimana pihak lain mati. Menghadapi sembilan tetua keluarga Shen, Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Namun, pedang emas yang dia tembakan ke langit sebelumnya berjatuhan tanpa henti. Kemudian, gunung itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi gunung emas, menekan kehampaan. Aura yang dipancarkannya membuat semua orang kembali gemetar. Para seniman bela diri keluarga Shen di sekitarnya gemetar dan berlutut di tanah. Ekspresi kesembilan tetua juga berubah drastis. Aura ini, mereka terlalu kaget. Aura ini terlalu kejam. Itu sangat kejam sehingga mereka tidak dapat menahannya. Dua orang tua tiba-tiba memuntahkan setegup darah, dan tubuh mereka pecah-pecah. Siapa orang ini? Gelombang kejut energi dari serangan lawan saja sudah tak tertahankan bagi mereka. Jika pihak lain menyerang, mereka akan terbunuh dalam sekejap. Memikirkan hal ini, mereka ketakutan. Berhenti. Pada saat ini, raungan gila lainnya datang dari jauh. Setelah itu, lebih banyak orang berjalan mendekat. Kali ini, aura orang-orang yang berjalan mendekat bahkan lebih kuat. Ada sesepu berambut putih dan pria parubaya yang berjalan seperti harimau dan naga. Sang patriar keluarga Shen dan para tetua agung telah muncul. Itu hebat. Melihat ini, sembilan tetua menghela nafas lega. Dengan adanya patriar dan tetua agung di sini, pihak lain menjadi sangat kuat. Mereka harus bisa menjatuhkannya. Namun, di saat berikutnya, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Ini karena orang-orang ini tidak menyerang. Sebaliknya, mereka dengan cepat berkata, Pahlawan muda, tolong berhenti. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Itu benar. Pahlawan muda, mengapa kamu menyerang keluarga Shen? Keluarga Shen telah melakukan kesalahan di masa lalu. Kami pasti akan berubah. Apa? Kepala keluarga Shen dan tetua agung tidak menyerang secara langsung. Sebaliknya, mereka meminta maaf. Sembilan tetua tidak dapat mempercayai telinga mereka. Keluarga Shen sangat bangga. Selain beberapa patriark terkemuka, mereka tidak peduli dengan orang lain. Tapi sekarang, mereka menundukkan kepala pada seorang pemuda. Setelah mendengar kata-kata patriark keluarga Shen, Lin Suan tidak membiarkan gunung emas di langit jatuh. Sebelumnya, Tuan muda keluarga Shen berhutang seratus ramuan spiritual kepada saya. Saya memintanya untuk mengambilnya, tetapi dia tidak peduli. Oleh karena itu, saya membunuhnya untuk mengintimidasi Anda. Saya tidak menyangka keluarga Shen begitu ceroboh. Anda tidak menganggap serius kata-kata saya. Apa? Apakah keluarga Shen ingin dimusnahkan? Berbicara tentang ini, mata Lin Suan berbinar. 3163. Apa? Itu ada hubungannya dengan Tuan muda Shen? Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Seorang tetua berteriak, Mungkinkah Shen Kei dibunuh olehmu? Shen Kei, yang juga Tuan muda Shen, tiba-tiba berubah menjadi abu. Adegan aneh ini membuat keluarga Shen menjadi gila. Mereka telah menyelidiki selama ini, tetapi mereka belum menemukan siapa pembunuhnya. Mereka tidak menyangka si pembunuh akan berinisiatif mendatangi mereka hari ini. Sialan, beraninya kamu membunuh Shen Kei. Aku harus membunuhmu. Banyak orang meraung dengan gila. Kepala keluarga-keluarga Shen dan tetua tertinggi juga mengerutkan kening. Cahaya dingin muncul di mata mereka. Jadi itu sebabnya pembunuhnya ada di sini. Namun, si pembunuh telah membunuh Shen Kei terlebih dahulu, dan kemudian keluarga Shen. Apakah dia benar-benar mengira keluarga Shen tidak punya siapa-siapa? Huff! Lin Suan mendengus dingin. Gunung emas di langit turun lagi. Tiba-tiba, kekosongan itu hancur. Banyak orang di bawah gemetar. Mereka yang lebih lemah tubuhnya dibelah. Mereka yang lebih kuat juga muntah darah. Tidak baik, hentikan. Ekspresi orang-orang ini berubah. Mereka tidak berani mempunyai niat membunuh. Pembunuhnya bukanlah seekor semut. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Biarpun mereka semua bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Hentikan. Jangan melangkah terlalu jauh. Meskipun keluarga Shen tidak dapat mengalahkan Anda, keluarga Shen memiliki banyak sekutu. Apakah Anda ingin bermusuhan dengan empat keluarga lainnya? Keluarga Shen tidak punya pilihan selain membentuk sekutu mereka sendiri. Oh, kamu punya sekutu. Lin Suan tercengang. Keluarga Shen dengan cepat berkata, Itu benar. Keluarga Shen dan tiga keluarga lainnya adalah sekutu. Jika Anda menyentuh keluarga Shen, Anda akan menjadi musuh empat keluarga lainnya. Tiga keluarga lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Anak muda, pergilah sekarang dan aku akan membiarkan masa lalu-berlalu. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Shen karena bergabung dengan tiga keluarga lainnya untuk membunuh Anda. Bunuh aku, Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Dia menginjakan kakinya ke bawah, menyebabkan tanah di bawah kakinya hancur. Semua bangunan dan formasi mantra klan Shen dihancurkan dan diubah menjadi asap. Adapun yang lainnya, tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak bernapas lagi. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah berada di ambang kematian. Keluarga Shen telah terpecah. Kepala keluarga Shen dan tetua Tai Sang berteriak dengan ganas. Itu terlalu menakutkan. Pihak lain mampu menciptakan pemandangan yang menakutkan hanya dengan menghentakkan kakinya. Bahkan keluarga Shen hampir musnah. Mereka tidak lagi berani bersikap sombong di depan orang seperti itu. Lin Suan menarik kembali kakinya dan berkata dengan dingin. Apa? Apakah Anda yakin? Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya ingin tahu mengapa Anda menargetkan keluarga Shen saya. Lin Suan mencibir. Dia memandang salah satu tetua Tai Sang keluarga Shen dan berkata dengan tenang, jika seekor semut sombong, memprovokasi, dan menghina Anda, apa yang akan Anda lakukan? Karena itu adalah seekor semut, tentu saja Anda akan membunuhnya tanpa ampun. Kata tetua Tai Sang tanpa sadar. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi dingin. Mungkinkah itu Shen Ke? Itu benar. Anda tahu alasannya? Bukan. Lin Suan mendengus dingin. Yang lainnya berkeringat dingin. Sepertinya Shen Ke telah memprovokasi pemuda di depan mereka, dan pemuda ini adalah seorang kultifator yang sangat kuat. Penggarap yang kuat memiliki martabat mereka. Kekuatan seorang kultifator yang kuat tidak bisa dianggap enteng. Jika seorang kultifator lemah memprovokasi mereka, mereka pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Mereka akan dibunuh dengan tamparan. Demikian pula, jika Shen Ke menantang seorang kultifator super kuat, dia pasti akan dibunuh oleh kultifator super kuat. Sial, Shen Ke ini sebenarnya bertindak ceroboh. Dia bahkan melibatkan keluarga Shen. Setelah mendengar berita tersebut, para kultifator kuat keluarga Shen meraung marah. Sebelumnya, mereka ingin membalaskan dendam Shen Ke. Tapi sekarang, mereka sangat membenci Shen Ke. Itu karena Shen Ke telah memprovokasi keberadaan seperti dewa. Shen Ke ceroboh dan memprovokasi Tuan Muda. Dia pantas dibunuh. Obat mujarab apa yang Anda butuhkan? Keluarga Shen pasti akan mengumpulkannya untuk Anda. Kata Patriar keluarga Shen dengan suara rendah. Mereka tidak punya pilihan. Di depan seorang kultifator yang kuat, mereka tidak berani melawan sama sekali. Terlebih lagi, memang Shen Ke mereka yang memprovokasi dia lebih dulu. Fakta bahwa pihak lain tidak secara langsung menghancurkan keluarga Shen sudah sangat penuh hormat dan penyanyang. Jangan khawatir, saya akan melakukannya sendiri. Lin Suan mengangkat kepalanya dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, di atas kepalanya, sepasang mata emas tiba-tiba terbuka. Seolah-olah mata dewa sedang melihat ke bawah. Tatapan itu sepenuhnya menyelimuti seluruh keluarga Shen. Ini. Semua orang merasa jiwa mereka ditembus. Seolah-olah hidup mereka berada di tangan sepasang mata itu. Mereka semua berlutut di tanah, gemetar. Bahkan patriar keluarga Shen dan tetua Taishang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Itu terlalu kuat. Untungnya, mereka tidak melawan. Jika tidak, pihak lain mungkin akan langsung membunuh mereka. Setelah Lin Suan mengaktifkan mata ilahi Tianji, dia langsung mencari keluarga Shen. Keluarga besar seperti keluarga Shen pasti memiliki taman jamu spiritual dan gudang jamu spiritual. Oleh karena itu, Lin Suan langsung mengumpulkan 300 batang herbal spiritual. Setelah itu, Lin Suan meninggalkan keluarga Shen. Setelah Lin Suan pergi untuk waktu yang lama, patriar keluarga Shen dan para tetua akhirnya berani berdiri. Mereka melihat sosok yang menghilang di sekitar mereka dan menghela napas lega. Yang lain juga merasa memiliki kehidupan baru. Selanjutnya, ke keluarga Hai. Lin Suan berubah menjadi pelangi dan menghilang ke langit. Tanpa diduga, saat Lin Suan tiba di dekat keluarga Hai, Hai Yue muncul. Pada saat ini, Hai Yue menjadi lebih mempesona. Dia memandang Lin Suan, dan sudut mulutnya melengkum menjadi senyuman dingin. Saya sudah mengumpulkan semua ramuan roh. Sekarang, mari kita lihat apakah Anda berhak mengambilnya. Setelah mengatakan ini, sosoknya melintas dan bergegas ke kejauhan. Dia pergi ke arah yang berlawanan dengan keluarga Hai. Lin Suan memindai dengan roh jiwanya dan merasakan aura sejumlah besar herbal spiritual di tubuh Hai Yue. Dia segera mengikutinya. Dia tidak takut dengan tipuan pihak lain. Selama pihak lain benar-benar memiliki herbal spiritual, itu tidak masalah. Setelah terbang sekitar beberapa juta mil, Hai Yue berhenti. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar datang. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda, atau Anda sangat berani. Jika ada penyergapan, cepat keluarkan mereka. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini bersamamu. Lin Suan berkata dengan dingin. Kamu tahu. Hai Yue tercengang. Sepertinya kamu bukan idiot. Tapi Lodan masih berani datang. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja padaku? Kamu terlalu naif. Keluarga Hai tidak perlu melakukan apapun. Orang lain bisa menjagamu hari ini. Oh, itu bukan keluarga Hai. Lin Suan tercengang. Dia awalnya mengira keluarga Hai telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di sini dan sedang menunggunya. Tapi dari kelihatannya, itu bukan keluarga Hai. Lalu siapa itu? Lin Suan tidak peduli sama sekali. Suamiku, keluarlah. Hai Yue memandangi pegunungan di kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Suami. Lin Suan tercengang. Mungkinkah itu Wan Gang, keluarga Wan? Namun segera, dia menyadari bahwa itu bukanlah Wan Gang. Sosok hijau dengan cepat berlari dari kejauhan. Segera, seseorang berjubah hijau muncul. Orang ini terlihat dingin dan murung. Dia tampak setengah baya, tetapi usia sebenarnya tidak diketahui. Aura yang keluar dari tubuhnya sangat menakutkan. Begitu dia muncul, dia memeluk Hai Yue. Hai Yue berkata dengan lembut. Suamiku, itu dia. Orang inilah yang ingin membunuhku. Anda harus membantu saya menyingkirkannya. 3164. Anak ini, pria berjubah hijau itu melirik Lin Suan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya, dan bola kabut hijau langsung menyelimuti Lin Suan. Berdengung. Ruang di sekitar Lin Suan dengan cepat hancur seolah-olah terkorosi oleh gas beracun. Haha, aku bertanya-tanya ahli macam apa aku ini, tapi ternyata kamu hanya idiot. Anda bahkan tidak bisa menghindari serangan saya. Jangan khawatir, cantik. Dia telah diracuni oleh saya dan tidak akan mampu bertahan. Pria berjubah hijau itu tertawa. Tidak bisa mengelak. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Gas beracunmu tidak akan membahayakanku. Sebuah suara datang dari gas beracun di depan. Kemudian, sebuah telapak tangan terulur dan merobek gas beracun itu. Dia tidak diracuni. Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah hijau itu tercengang. Hai Yue, yang berada di pelukannya, juga membeku. Dia segera mengingatkan suaminya. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Anak ini sangat aneh. Pria berjubah hijau itu mengerutkan kening. Dia benar-benar bisa bertahan melawan gas beracun ku. Nak, menarik. Kamu berasal dari klan mana? Beritahu saya nama anda. Aku, leluhur berjubah hijau, tidak akan membunuh orang tanpa nama. Leluhur berjubah hijau, Lin Suan mencibir. Kamu berani menyebut dirimu leluhur. Cepat enyahlah, atau aku akan membunuhmu. Nak, kamu mendekati kematian. Leluhur berjubah hijau sangat marah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan langsung bergegas keluar. Sebuah telapak tangan yang dikelilingi oleh gas beracun hijau menyambar hati Lin Suan seperti cakar setan. Huff. Lin Suan dengan dingin mendengus dan meninju. Dengan keras, ia bertabrakan dengan cakar setan hijau. Pada saat berikutnya, leluhur berjubah hijau berteriak dengan sedih dan mundur. Seluruh lengannya langsung hancur. Tak hanya itu, guncangan energi susulan menghantam tubuhnya hingga menyebabkan separuh tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Leluhur berjubah hijau terluka parah hanya dengan satu serangan. Di belakang, Hai Yue berteriak saat melihat adegan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia sangat jelas tentang kekuatan leluhur berjubah hijau. Terlebih lagi, leluhur berjubah hijau ini sangat menyukai wanita cantik. Untuk melindungi hidupnya, Hai Yue tidak punya pilihan selain menjadi wadah budidaya leluhur berjubah hijau. Dia berharap leluhur berjubah hijau bisa melindunginya. Tapi sekarang, hanya dalam satu gerakan, separuh tubuh leluhur berjubah hijau hancur. Lin Suan, di sisi lain, sama sekali tidak terpengaruh. Hai Yue terkejut dengan perbedaan yang sangat besar ini. Ini ahli yang Anda temukan. Anda ingin menggunakan orang seperti itu untuk membunuh saya. Lin Suan memandang Hai Yue dan menggelengkan kepalanya. Wanita ini terlalu bodoh. Hati Hai Yue tenggelam ke dasar laut. Dia dipenuhi dengan keputus asaan. Di sisi lain, tubuh leluhur berjubah hijau berkumpul kembali. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Bocah sialan, kamu benar-benar berani menyakitiku. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Jangan khawatir, cantik kecil, saya masih memiliki kartu truf yang belum saya gunakan. Dia melirik Hai Yue, lalu berbalik dan menatap Lin Suan. Nak, kamu sangat kuat. Tubuh fisiknya sangat kuat, begitu pula kekuatannya. Tapi jadi apa? Di depan kekuatanku, kamu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan yang dekat dengan Dao. Leluhur berjubah hijau tertawa dengan kejam. Tubuh Hai Yue gemetar, dan harapan kembali muncul di matanya. Ya, alasan mengapa dia bergabung dengan leluhur berjubah hijau adalah karena dia mendengar bahwa dia telah memahami kekuatan semacam ini. Setelah kekuatan ini digunakan, itu akan jauh lebih kuat dari Wan Gang dan Raja Pedang Berdarah. Itu jauh melampaui level Raja. Setelah Lin Suan mendengar ini, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Oh, kekuatan yang dekat dengan Dao. Anda benar-benar memahami kekuatan semacam ini. Ya, benar sekali, anak ini memiliki kekuatan yang mendekati Dao. He he, kamu takutkan. Berlutut dan mohon ampun sekarang. Saya akan mempertimbangkan untuk menyiksa Anda selama beberapa ratus tahun. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu. Mata Haiyue juga mendapatkan kembali harapan. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Lawan pasti tidak akan bisa memblokir kekuatan semacam ini yang dekat dengan Dao. Lin Suan agak berharap. Kalau begitu tunjukkan padaku kekuatanmu. Biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah memahaminya. Mendengar pertanyaan yang terdengar seperti pertanyaan seorang tetua, leluhur berjubah hijau kembali marah. Anda sedang mendekati kematian. Karena itu masalahnya, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Cahaya hijau yang sangat dingin muncul di mata leluhur berjubah hijau. Gas beracun yang tak terhitung jumlahnya melonjak di tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran gas beracun berwarna hijau tua, yang berubah menjadi pedang raksasa berwarna hijau tua dan terbang ke depan. Aura pedang panjang berwarna hijau tua ini memang berbeda. Itu membawa kekuatan misterius dan tak terduga. Begitu muncul, ia menghancurkan kehampaan dan sepertinya mampu merusak segalanya. Mengerikan sekali. Tubuh Haiyue bergetar, dan dia langsung berlutut. Dia melarikan diri kekejauhan seolah-olah dia sudah gila. Apakah ini kekuatan yang dekat dengan Dao? Saat itu muncul, itu menekannya, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Memikirkan hal ini, wajahnya penuh kegembiraan. Kalau begitu aku pasti mati. Anak itu pasti tidak akan bisa memblokirnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Seperti yang diharapkan, dia melihat Lin Suan berdiri di sana tanpa menghindar. He he, dia tidak akan bisa kabur. Saat aku menggunakan kekuatan ini, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Leluhur berjubah hijau juga tertawa. Menurutnya, pedang ini cukup untuk membunuh pihak lain. Cahaya kemasan berkedip di mata Lin Suan saat dia menatap pedang hijau terbang. Kekuatan racun. Dia bisa merasakan bahwa itu membawa racun mengerikan yang bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik puncak. Itu memang kekuatan yang dekat dengan Dao, tapi terlalu lemah. Kekuatan pihak lain hanya setara dengan kekuatan Jun Wuya. Dibandingkan dia, masih ada kesenjangan yang sangat besar. Saat berikutnya, dia mengangkat lapak tangannya dan meraih pedang dengan kekuatan pemusnahan. Anda berani melawan dengan tangan kosong. Betapa bodohnya. Nak, ku rasa kamu belum pernah melihat kekuatan yang mendekati Dao dalam hidupmu, kan? Biar ku beritahu padamu, ini adalah kekuatan yang melampaui kekuatan seorang raja. Itu hampir mendekati Sage setengah langkah, namun kamu berani menolaknya dengan tubuh fisikmu. Kamu pikir kamu siapa? Tubuh suci. Biarkan aku memberitahu Anda, bahkan tubuh suci akan runtuh di bawah kekuatan ini. Leluhur berjubah hijau tertawa keras. Namun, pada saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti seolah-olah ada yang mencengkeram lehernya. Mustahil, bola matanya hampir keluar karena pihak lain telah mengambil pedang hijau yang dia buang. Pedang hijau itu berkedip-kedip dengan kekuatan racun. Itu ditutupi dengan rune yang berkedip-kedip tak tertandingi. Pada saat ini, itu seperti ular kecil yang terus berputar dan berputar, seolah ingin melepaskan diri dari telapak tangan Lin Suan, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Telapak tangan Lin Suan ditutupi dengan kekuatan pemusnahan saat dia meraih pedang. Kemudian, dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya secara ekstrim. Di mata kirinya, benih plenilune terus melompat. Bagaimana Lin Suan bisa menyerah setelah melihat kekuatan baru? Dia harus segera memahami dan menganalisisnya. Dia ingin memperkuat pemahamannya tentang dunia. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa menangkap pedangku? Di sisi lain, leluhur berjubah hijau menjadi gila. Hai Yue juga tercengang. Dia sama sekali tidak bisa memahami pertarungan di level ini. Namun, leluhur berjubah hijau tahu. Ketika kekuatan yang dekat dengan Dao digunakan, selain sage sejati atau sage setengah langkah, hanya orang yang memiliki kekuatan yang sama yang dapat menolaknya. Jika pihak lain dapat memblokirnya, itu berarti pihak lain memiliki kekuatan yang mendekati Dao di tangannya. 3165 Sial, apakah pihak lain juga jenius? Memikirkan hal ini, wajah leluhur berjubah hijau menjadi sangat dingin. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kipas hijau lagi. Kipas hijau ini diukir dengan rune dan membawa kekuatan korosif yang sangat menakutkan. Begitu muncul, kekosongan itu pecah, membentuk lubang hitam besar. Pergi ke neraka. Ini adalah artefak suci setengah langkah, dan pada saat ini, dia menggunakannya secara ekstrim. Apalagi selain kekuatannya yang dekat dengan Dao. Dalam sekejap, angin beracun hijau yang tak terhitung jumlahnya menari dengan cepat dan menyapu ke arah Linsuan, seolah-olah mereka ingin membunuh Linsuan. Linsuan menggunakan teknik gerakannya dan bergerak bolak-balik di luar angkasa. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan beniplenilune untuk mengamati dengan cepat. Dia bahkan mengambil resiko dan menggunakan tubuhnya untuk melawan kekuatan racun. Itu adalah kekuatan mengerikan yang bisa meracuni segalanya. Bahkan jika tidak ada kehidupan, itu bisa langsung menimbulkan korosi. Linsuan sangat tercerahkan. Sejujurnya, dia saat ini sedang dalam tahap memahami Dao Agung Langit dan Bumi, jadi dia tidak akan melewatkan setiap pertarungan dengan seseorang yang memiliki kekuatan yang dekat dengan Dao. Bocah sialan, jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku langsung. Di sisi lain, leluhur berjubah hijau menjadi gila karena marah. Karena dia menyadari bahwa kekuatan yang dia serang langsung mengenai kehampaan, namun tidak membunuh pihak lain. Kecepatan pihak lain terlalu aneh. Dia sebenarnya tidak bisa memukul pihak lain. Ini membuatnya mengaum tak tertandingi. Namun, Linsuan tidak peduli sama sekali. Hal ini berlanjut selama jangka waktu tertentu. Leluhur berjubah hijau hampir roboh. Pada saat ini, Linsuan menarik kembali pandangannya. Dia sudah cukup merasakan dan tidak melanjutkan untuk memahaminya. Karena kekuatan racun bukanlah yang dia butuhkan. Dia hanya perlu memahaminya. Selanjutnya, tiba waktunya untuk memahaminya. Mata Linsuan meledak dengan cahaya dingin yang menggigit. Dengan teriakan dingin, beberapa tanda hitam keluar dari tubuhnya. Itu sangat aneh dan terbang di atas gas beracun. Segera, gas beracun itu meleleh seperti es dan dengan cepat menghilang. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Leluhur berjubah hijau tercengang. Apa yang sedang terjadi? Gas beracunnya bisa merusak segalanya. Tapi sekarang, gas beracunnya benar-benar terkorosi. Apa ini tadi? Mungkinkah pihak lain telah menguasai racun yang lebih kuat? Racun macam apa yang lebih kuat dari kekuatan dao? Pedang pemusnahan teratai. Linsuan melepaskan pedang ki miliknya. Dikombinasikan dengan kekuatan pemusnahan, itu membentuk pedang ki lotus yang menyelimuti area di depannya. Sialan, pergilah dari hadapanku. Leluhur tua berjubah hijau menggunakan alat semi-sage miliknya untuk melawannya. Oh, alat setengah suci. Linsuan terkejut. Pantas saja pihak lain begitu sombong. Dia tidak hanya memahami kekuatan yang dekat dengan dao, tetapi dia juga memiliki alat suci setengah langkah yang kuat. Memikirkan hal ini, sosoknya berkedip, dan dia langsung muncul di depan pihak lain, melontarkan pukulan. Dengan dentuman keras, pukulan itu mendarat di tubuh lawannya. Peng! Tubuh leluhur berjubah hijau hancur berkeping-keping. Darah hijau berceceran ke segala arah, dan tangisan menyedihkan terdengar. Leluhur berjubah hijau buru-buru mengendalikan artefak sage setengah langkah untuk melindungi tubuhnya dan memasangnya kembali. Saat berikutnya, wajahnya menjadi sangat pucat. Sialan, aku akan membunuhmu. Seolah-olah dia sudah gila, dia menggunakan artefak sage setengah langkah secara ekstrim dan bahkan membakar kekuatan spiritualnya. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan emas besar dan langsung meraih artefak sage setengah langkah, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Telapak tangannya yang lain sekali lagi menyerang dengan Annihilation Sword Lotus dan mendorongnya ke depan. Ledakan! Kali ini, teratai pedang pemusnahan sepenuhnya menyelimuti leluhur berjubah hijau. Kemudian, leluhur berjubah hijau menghilang ke udara. Dia sudah mati. Di kejauhan, Hai Yue gemetar saat melihat pemandangan ini. Jiwa leluhur berjubah hijau bahkan tidak berhasil melarikan diri. Dia dibunuh begitu saja. Ini tidak mungkin. Dia akhirnya berteriak dengan gila. Dia benar-benar berada di ambang kehancuran. Itu adalah kekuatan yang dekat dengan Dao. Mengerikan sekali, itu benar-benar melampaui level raja. Tapi sekarang, dia dibunuh dengan begitu mudahnya. Siapa pemuda di depannya ini? Lin Suan menoleh untuk melihat Hai Yue. Dengan bunyi celepuk, Hai Yue berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Lin Gongzi, lepaskan aku. Aku mohon, ampuni hidupku. Hai Yue benar-benar ketakutan. Bahkan sosok kuat seperti leluhur berjubah hijau pun terbunuh, apalagi dia. Lin Suan berkata dengan dingin. Di mana ramuan spiritual yang saya inginkan? Mereka di sini. Mereka semua ada di sini. Hai Yue buru-buru mengeluarkan cincin penyimpanan. Lin Suan mengulurkan tangan emas besar. Setelah menerima cincin penyimpanan, jiwanya memasukinya. Lalu, dia menyimpannya. Dia melirik Hai Yue dan langsung menusup dahi Hai Yue dengan pedangnya. Engah. Hai Yue terjatuh lemah dengan mata terbuka lebar. Sepertinya dia tidak menyangka Lin Suan akan langsung membunuhnya tanpa mengatakan apapun. Selanjutnya, giliran keluarga Wan. Mata Lin Suan berkedip. Dia sudah merasakan bahwa pembatasan api yang tersisa di tubuh Hai Yue dan Wan Gang telah hilang. Ini juga alasan mengapa mereka berani melawan. Kalau dipikir-pikir, Wan Gang seharusnya juga sama. Tapi, jadi kenapa? Sosok Lin Suan berkedip dan dengan cepat terbang menuju kediaman keluarga Wan. Sejak api di tubuh Wan Gang dihilangkan, dia benar-benar lega. Kini, nyawanya akhirnya ada di tangannya lagi. Namun, ini membuatnya mengertakkan gigi. Sebagai seorang jenius dari sekte Tiangang, kapan dia pernah diancam seperti ini? Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk merobek Lin Suan sekarang. Wan Gang berencana menggunakan kekuatan keluarganya untuk menemukan Lin Suan, tetapi dia tidak berharap Lin Suan mengambil inisiatif untuk mendatanginya. Ketika Wan Gang melihat Lin Suan di kediaman keluarga Wan, dia terkejut. Namun segera, dia mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Bocah sialan, kamu benar-benar berani datang. Lin Suan tampak tenang. Di mana ramuan spiritual yang saya inginkan? Sudahkah Anda mempersiapkannya? Bocah, kamu mendekati kematian. Menurut Anda, siapakah yang berani meminta saya mengumpulkan ramuan spiritual untuk Anda? Anda bahkan berani membatasi api pada saya. Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak pergi. Ekspresi Wan Gang tampak seram. Kamu masih berani sombong di hadapanku. Sepertinya keluarga Wanmu tidak banyak. Anda sama sekali tidak mendapat informasi lengkap. Jika Anda mengetahui reaksi keluarga lain, saya khawatir Anda tidak akan berani berbicara kepada saya seperti ini sekarang. Saat mendengar ini, Wan Gang mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah keluarga Sen dan keluarga Hai telah tunduk padanya? Lelucon yang luar biasa. Meskipun Lin Suan memiliki hubungan dengan Raja Pedang Berdarah, bagaimana dia bisa membuat keluarga sebesar itu tunduk padanya? Bocah ini pasti sedang mempermainkannya. Wan Gang mendengus dingin. Bocah, jangan buang nafasmu. Jika kamu berani datang ke sini hari ini, aku pastikan kamu tidak pergi. Teman-teman, jatuhkan dia. Dengan suara gemuruh, para ahli bela diri keluarga Wan di sekitarnya segera bergegas mendekat. Tuan Muda, apa yang terjadi? Status Wan Gang di keluarga Wan mirip dengan Chen Rufeng. Mereka berdua adalah putra kepala keluarga. Oleh karena itu, statusnya sangat berharga. Ketika mereka mendengar perintah tersebut, para ahli bela diri dari keluarga Wan muncul satu demi satu. Wan Gang menunjuk sosok di lapangan dan berkata, tangkap dia. Saya ingin dia hidup. Saya ingin menyiksanya selama seribu tahun. Ya, para ahli bela diri di sekitarnya setuju. Lalu, mereka mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. 3166. Mereka mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak ini bisa masuk? Mereka tidak tahu. Namun, karena Tuan Muda mereka telah berbicara, mereka harus mengambil tindakan. Kalian pergi dan jatuhkan dia. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Segera, tiga seniman bela diri berjalan. Kidan darah mereka melonjak di tubuh mereka. Dengan kekuatan mengerikan, mereka menyelimuti Lin Suan. Anda sedang mendekati kematian. Lin Suan mendengus. Lusinan pedangki keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menyelimuti seluruh ruang. Peng-peng-peng. Tiga seniman bela diri yang menyerang langsung dipenggal. Tidak hanya itu, para seniman bela diri di sekitarnya juga tertusuk oleh pedangki dan dipaku pada kekosongan. Mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat mata mereka dipenuhi ketakutan. Seorang ahli. Ini adalah ahli yang tiada taranya. Lawan bisa menembus lusinannya dalam sekejap. Orang seperti itu terlalu menakutkan. Mereka ingin berteriak, tetapi pedangki masih memusnahkan nyawa mereka. Satu-satunya yang selamat adalah Wangang. Namun, Wangang juga dipaku di kehampaan oleh lima pedang tajam. Darah mengalir keluar dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Ah! Wangang menjerit sedih. Kulit kepalanya hampir meledak. Bagaimana lawannya bisa begitu menakutkan? Sejujurnya, dia tahu bahwa lawannya memiliki kemampuan untuk membuat Raja Pedang berdarah tunduk, tapi dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Lawan membunuh puluhan pengawalnya dalam sekejap. Pedangki bahkan menembusnya. Dia mengolah tubuh bintang surga. Itu sangat kuat. Namun, di hadapan lawannya, dia lemah seperti selembar kertas. Ayah! Selamatkan aku! Wangang berteriak seperti orang gila. Dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Dia harus memanggil ahli yang sebenarnya. Boom-boom-boom. Keluarga Wan adalah keluarga besar. Oleh karena itu, apa yang terjadi di sini menyebar ke seluruh keluarga Wan? Suara mendesing. Tujuh atau delapan angka turun. Masing-masing dari mereka sangat tua dan menimbulkan badai yang dahsyat. Mereka adalah tetua keluarga Wan. Ketika mereka turun, mereka melihat puluhan mayat seniman bela diri tergeletak di tanah. Pupil mata mereka mengecil. Berengsek! Seseorang berani membunuh orang dari keluarga Wan. Ketika mereka melihat Wangang ditatap dalam kehampaan dan mengeluarkan banyak darah, mereka langsung berteriak. Tuan Muda! Identitas Wangang sangat berharga. Dia adalah putra dari kepala keluarga Wan. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi kepala keluarga Wan berikutnya. Tapi sekarang, dia benar-benar dipukuli sampai seperti itu. Dipaku pada kehampaan. Sial! Siapa itu? Itu anak nakal ini. Ketika mereka melihat Lin Suan, ketujuh tetua langsung marah. Pergi, bunuh dia. Sebuah tangan besar, seperti awan api ungu, menutupi langit dan menyelimuti pihak lain. Pedang panjang hitam, memancarkan niat membunuh dingin yang menggigit, menghancurkan kekosongan segera setelah muncul, dan menusuk ke arah kepala Lin Suan. Pedang panjang menembus kekosongan, seolah-olah itu akan memotong Lin Suan menjadi dua. Dalam sekejap, orang-orang ini menyerang seolah-olah mereka sudah gila. Ledakan! Lin Suan juga bergerak, tinju emas menghantam kehampaan. Dengan ledakan keras, tangan ungu menyala itu hancur. Pedang panjang hitam itu hancur berkeping-keping, dan berserksa berepecah menjadi dua bagian. Seluruh kekosongan meledak, dan ketujuh tetua langsung berubah menjadi kabut berdarah. Ledakan! Serangan ini membentuk lubang hitam besar di langit, seolah-olah terhubung dengan neraka. Mati! Ketujuh tetua semuanya mati. Wan Gang, yang berada di samping, membelalakkan matanya. Tubuh bagian bawahnya basah karena ketakutan. Sejujurnya, dia tidak pernah mengira pihak lain akan sekuat itu. Itu adalah tujuh orang tua. Mereka bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun dari pihak lain. Pada saat ini, orang-orang yang bergegas juga melihat pemandangan ini. Mereka langsung terpana di tempat, tubuh mereka gemetar. Setan! Orang macam apa ini? Tidak baik, cepat dan beritahu yang lain. Semua orang berteriak. Keluarga Wan membunyikan bel keras, yang hanya akan dibunyikan saat musuh hidup dan mati datang. Mereka tidak menyangka keluarga Wan akan mengeluarkan lonceng seperti itu lagi setelah beberapa ratus tahun. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika musuh kuat datang, hal yang sama terjadi pada keluarga Wan. Pada akhirnya, keluarga Wan menyelesaikannya. Mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi lagi setelah beberapa ratus tahun. Semua ahli dari keluarga Wan membuka mata mereka dan bergegas mendekat. Formasi di sekitarnya menyala, dan formasi pembunuhan melesat ke langit. Bisa dikatakan keluarga Wan telah menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Kepala keluarga Wan bahkan bergegas menghampiri sepuluh tetua. Ayah! Ketika Wan Gang melihat kepala keluarga Wan, dia berteriak dengan gila. Ayah! Selamatkan aku! Bunuh dia! Anda harus membunuhnya! Wajah patriar keluarga Wan langsung berubah suram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sepuluh tetua juga tersentak. Cepat lepaskan Wan Gang! Raungan terdengar seperti guntur dari sembilan langit, menghancurkan kehampaan. Berdengung! Tubuh Lin Suan meledak dengan cahaya, menekan seluruh area. Semua energi dihalangi olehnya. Nak, biarkan dia pergi. Berlutut dan terima kematianmu. Teriakan dingin terdengar. Beraninya kamu berperilaku kejam di keluarga Wan. Anda sedang mendekati kematian. Tidak ada yang bisa memprovokasi keluarga Wan. Anda pasti akan mati. Keluarga Wan tidak bisa dipermalukan seperti ini. Keluarga Wan tidak bisa dipermalukan. Bagaimana dengan saya? Apakah hanya aku yang bisa dipermalukan? Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Yang kuat juga tidak bisa dihina. Wan Gang memprovokasiku, jadi dia pasti akan mati. Jangan bilang kamu tidak mengerti logika ini. Lin Suan melihat ke depan. Mendengar ini, kepala keluarga Wan dan sepuluh murid tetua mengerut. Saat berikutnya, mereka mendengus. Nak, kamu ahli macam apa? Benar sekali, di depan keluarga Wan, kamu hanyalah seekor semut. Apakah saya bukan ahlinya? Lin Suan mencibir. Saat berikutnya, matanya bersinar, dan sosoknya menghilang. Tidak baik, orang-orang ini bergegas keluar dari wilayah raja mereka seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Seseorang bunuh dia. Kepala keluarga Wan meraung. Namun, saat berikutnya, mereka berteriak. Itu karena sesosok tubuh muncul di depan mereka. Pedang ki yang dipancarkan dari tubuhnya seperti pedang dewa yang menembusnya. Wilayah raja dan perlengkapan perang mereka seperti selembar kertas. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Dalam sekejap, ribuan ahli keluarga Wan semuanya tertembus. Adapun sepuluh tetua, mereka semua dibunuh oleh Lin Suan dengan satu pukulan. Bang! Ah! Separuh dari tubuh kepala keluarga Wan hancur. Dia mengertakan gigi dan mengaktifkan teknik rahasia untuk menghindar. Setelah serangan itu, Lin Suan berdiri di tengah lapangan. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ribuan ahli dan sepuluh tetua semuanya berubah menjadi kabut berdarah. Di kejauhan, lebih banyak petani melihat pemandangan ini dan gemetar. Mereka langsung berlutut di tanah. Keluarga Wan masih memiliki orang-orang, tetapi mereka jauh lebih lemah dibandingkan ribuan ahli sebelumnya. Bahkan sepuluh tetua pun terbunuh dalam sekejap, apalagi mereka. Oleh karena itu, dalam sekejap, semua orang merasa putus asa. Wan gang bahkan lebih tercengang lagi. Otaknya terasa seperti disambar petir. Mustahil. Brengsek. Mustahil. Sepuluh tetua. Kamu ada di mana? Kepala keluarga Wan meraung dengan gila. Dia menemukan bahwa sepuluh tetua telah mati. Ribuan ahli keluarga Wan tewas. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Keluarga Wan mengandalkan orang-orang ini untuk mendukung mereka. Tapi sekarang, semuanya hilang. Apa yang akan terjadi pada keluarga Wan di masa depan? Sial. Bagaimana anak ini bisa begitu menakutkan? Patriar keluarga Wan memandang Lin Suan, tubuhnya gemetar. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi ganas. Nak, aku ingin kamu mati. Penatua King. 3167. Sebuah kuali merah kecil keluar dari kepalanya dan bergoyang di langit. Krone tak berujung menyelimuti seluruh keluarga Wan. Pada saat berikutnya, di kedalaman keluarga Wan, terdengar ledakan keras dan dua raungan menggelegar. Kemudian, kekuatan yang menakutkan, seperti lautan luas, datang dari jauh. Merasakan kekuatan ini, para prajurit keluarga Wan yang berlutut di kejauhan semuanya mengangkat kepala. Para tetua agung telah keluar dari pengasingan. Para tetua agung datang. Anak itu pasti sudah mati. Wan Gang juga kembali sadar dan menjadi bersemangat. Nak, tunggu saja kematianmu. Tetua agung kita telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Anda pasti tidak akan bisa menolaknya. Kepala keluarga Wan berteriak untuk menyambut kedua tetua agung. Kedua tetua agung, yang satu tinggi dan yang satu pendek, pakaian mereka berkibar dengan kekuatan yang kuat dan misterius. Begitu mereka muncul, mereka membengkokkan kekosongan. Mereka melihat kekacauan di bawah dan langsung marah. Aura di tubuh mereka meletus seperti gunung berapi, melesat ke langit. Sial, siapa itu? Beraninya kamu membunuh ahli keluarga Wan ku? Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa lebih dari seribu ahli telah dimusnahkan. Darah di sekitarnya membawa aura mengerikan, menyebabkan kedua tetua agung gemetar. Itu dia, itu anak ini. Dua tetua agung, silakan bergerak. Kepala keluarga Wan menunjuk ke depan. Apa? Anak muda? Di langit, dua tetua agung keluarga Wan menatap linsuan, dan pupil mereka menyusut hingga seukuran jarum. Mereka mengira monster tua telah datang ke keluarga Wan mereka, tapi mereka tidak menyangka monster itu adalah seorang pemuda. Nak, pergilah ke neraka. Salah satu tetua agung meraung. Nak, pergilah ke neraka. Penatua tertinggi yang lebih tinggi mengeluarkan raungan marah, menghancurkan kehampaan ke segala arah. Di atas kepalanya, sebuah bintang muncul. Ia melayang ke atas dan ke bawah seperti bulan, dan begitu muncul, ia menghancurkan langit. Kepala keluarga Wan mundur dengan panik dan membentuk formasi untuk menyelimuti sisa keluarga Wan. Dia ingin menyelamatkan Wan Gang, tapi dia tidak bisa mendekat sama sekali, jadi dia hanya bisa menyerah. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada kedua tetua agung. Dia tidak terlalu khawatir. Kedua tetua agung-agung sama-sama memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Salah satunya adalah Grand Supreme Elder yang tinggi, yang telah memahami kekuatan bintang-bintang. Grand Elder pendek lainnya juga sangat menakutkan. Dia telah memahami kekuatan es. Pada saat ini, bintang-bintang di langit berkelap-kelip seolah-olah itu adalah dunia bintang yang nyata. Itu sangat luas, dan kekuatan mengerikan melonjak menuju Lin Suan. Mati, bocah, penatua tertinggi yang tinggi mengungkapkan ekspresi ganas. Bahkan Raja Puncak pun tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Hanya seorang setengah biksu yang mampu bertahan dari serangan tersebut. Ledakan. Ruang tempat Lin Suan berdiri langsung hancur, membentuk jurang hitam yang sangat dalam. Sudah berakhir, Grand Elder yang pendek mencibir. Yang lainnya menghela nafas lega. Apakah ini kekuatan dari Grand Elder? Terlalu menakutkan. Bahkan Raja Iblis yang begitu menakutkan pun hancur dalam satu gerakan. Yah, dia sudah mati. Klan Wan menderita kerugian besar dan perlu direorganisasi. Kata penatua tertinggi dengan suara yang jelas. Tubuhnya perlahan turun, tetapi saat dia mendarat di tanah, dia tertegun. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Ini karena sesosok tubuh keluar dari lubang hitam di depannya. Apakah ini kekuatanmu yang dekat dengan Dao? Biasa saja. Apa? Dia tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Penatua tertinggi yang tinggi langsung melonjak ke langit, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Grand Elder pendek lainnya juga sama. Keduanya benar-benar tercengang. Wajah para anggota Klan Wan di kejauhan berubah pucat. Mereka putus asa sekali lagi. Apakah dia masih manusia? Dia seharusnya hancur baik jiwa maupun raganya setelah dihantam bintang yang dekat dengan Dao. Tapi tidak ada satupun celah di tubuhnya. Fisik seperti apa ini? Mungkin bahkan badan biduk teratas dari sekte biduk tidak bisa dibandingkan dengannya. Bocah, siapa kamu? Penatua tertinggi bertanya dengan kaget. Dia menyadari bahwa pihak lain terlalu kuat, melebihi ekspektasinya. Orang seperti itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Lin Suan berkata dengan arogan. Anda, kamu tidak berhak mengetahui namaku. Sekarang, kamu harus merasakan kekuatanku yang dekat dengan Dao. Dia mengepalkan tangannya dan meninju dengan kekuatan pemusnahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu dengan cepat dimusnahkan. Tidak baik. Merasakan kekuatan ini, murid-murid penatua tertinggi mengerut. Dia dengan cepat memblokir bintang di depannya. Di saat yang sama, dia mundur dengan panik. Dengan ledakan, kekuatan bintang langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dalam kehampaan. Kekuatan macam apa ini, itu benar-benar bisa melarutkan kekuatan bintangku. Penatua tertinggi yang tinggi tercengang. Bocah ini juga telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Dan itu sangat kuat, aneh sekali. Bos, ayo serang bersama. Dia melihat ke arah penatua tertinggi yang pendek. Penatua tertinggi yang pendek itu mengangguk. Sesaat kemudian, keduanya menonjol. Salah satunya adalah kekuatan bintang, yang lainnya adalah kekuatan es. Dua kekuatan yang dekat dengan Dao menyebar dalam kehampaan dan kemudian menyerang Lin Suan. Pergilah ke neraka untukku. Kali ini, mereka penuh percaya diri. Pedang. Lin Suan berteriak dengan dingin. Kekuatan pemusnahan membentuk pedang iblis hitam pekat yang memancarkan cahaya mengerikan. Dengan tebasan pedang, kekuatan bintang dihancurkan. Dengan tebasan lainnya, kekuatan es juga dengan cepat memudar. Berdengung. Pada saat yang sama, lampu merah muncul di mata Lin Suan. Dengan ledakan, kedua tetua tertinggi berteriak. Tubuh mereka terbakar abis dan api melalap mereka. Ah. Berengsek. Tingkatkan tekanannya. Penatua tertinggi yang pendek berteriak dengan gila-gilaan dan mendesak kekuatan es untuk menekan api. Namun dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan esnya dekat dengan Dao. Api macam apa yang tidak bisa dipadamkan. Kecuali jika itu adalah nyala api yang dekat dengan Dao. Terlebih lagi, kekuatan itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan esnya. Sialan, siapa bocah ini? Mereka tercengang. Ledakan. Dengan suara keras, penatua tertinggi meledakkan dirinya sendiri. Dia ingin melarikan diri dari kobaran api, tapi dia masih tidak bisa melakukannya. Kekuatan api Lin Suan dekat dengan fragment hukum. Itu jauh dari apa yang bisa ditolak oleh kedua sesepuh tertinggi ini. Dengan demikian, di tengah jeritan yang tak ada habisnya, kedua sesepuh yang mahamulia menjadi abu. Mati. Bola mata kepala keluarga Wan hampir keluar. Prajurit keluarga Wan lainnya pingsan karena ketakutan. Seluruh tubuh Wan Gang gemetar. Dia dibunuh sampai kencing di celana lagi. Itu adalah dua tetua tertinggi. Mereka menguasai dua kekuatan yang dekat dengan Dao. Betapa kuatnya. Tapi sekarang, mereka dengan mudah dibunuh oleh pihak lain. Siapa orang ini? Dia benar-benar memprovokasi Raja Iblis seperti itu. Memikirkan hal ini, Wan Gang sangat menyesal. Kepala keluarga Wan juga terlihat putus asa. Sekarang, dia berharap bisa menendang putranya sampai mati. Ini adalah Raja Iblis yang sangat menakutkan. Kemungkinan besar seluruh keluarga Wan miliknya akan hancur total. Kartu truf apa lagi yang dimiliki keluarga Wan Anda? Tunjukkan semuanya. Jika tidak, Anda bisa masuk neraka. Cahaya dingin muncul di mata Lin Suan. 3168. Tidak. Kepala keluarga Wan meraung dengan gila. Dia ingin memohon belas kasihan. Namun dia tahu kemungkinannya kecil. Para ahli memiliki martabat. Jika seseorang datang ke keluarga Wan untuk berperilaku kejam, dia pasti akan menghancurkan seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu, pihak lain juga tidak akan membiarkan mereka. Saat keluarga Wan putus asa, Liontin Gyok ditubuh Wan Gang tiba-tiba bersinar. Sesaat kemudian, Wan Gang berteriak kegirangan. Kakak tertua, kakak tertua ada di dekat sini. Liontin Gyok ini adalah harta komunikasi murid inti sekte Tiangang. Kakak tertua yang disebutkan Wan Gang adalah murid terbaik dari sekte Tiangang, jenius nomor satu, Gao Peng. Oleh karena itu, merasakan reaksi Liontin Gyok itu, Wan Gang mengirimkan transmisi suara dengan gila-gilaan, kakak tertua. Ayo selamatkan aku, seseorang ingin membunuhku. Wan Gang sangat gugup. Dia memandang Lin Suan, takut Lin Suan akan membunuhnya saat ini. Namun, dia tercengang karena Lin Suan tidak membunuhnya sama sekali, dia juga tidak menghentikannya. Dia sepertinya diam-diam menyetujui hal ini. Sialan, apa yang terjadi? Bukankah anak ini takut? Huff, bagaimana mungkin? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa mengalahkan kakak tertua. Kakak tertua adalah seseorang yang bisa bersaing dengan Nether King. Apakah Gao Peng akan datang? Kepala keluarga Wan dan prajurit keluarga Wan lainnya mendapatkan kembali harapan di mata mereka. Gao Peng adalah jenius nomor satu di sekte Tiangang. Seberapa kuat dia? Meskipun dia kalah dalam pertempuran di puncak Tiang Xiong, itu adalah kekalahan yang gemilang. Reputasinya juga menyebar ke seluruh return Cloud Planet dengan sangat cepat. Meskipun Wan Gang masih muda, baru berusia 500 tahun, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada kedua tetua itu. Memikirkan hal ini, anggota keluarga Wan menjadi bersemangat. Benar saja, tidak lama kemudian. Sesosok turun dari langit. Itu adalah seorang pria muda dengan sosok tinggi dan fisik yang kuat. Dia juga memiliki aura misterius. Dia turun seperti seorang gadvin di keluarga Wan. Namun setelah mendarat, dia mengerutkan kening. Keluarga Wan terlalu tragis. Seluruh keluarga Wan terkoyak, darah ada di mana-mana, dan masih melonjak di langit, mengeluarkan ratapan hantu dan lolongan serigala. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Kakak tertua, Anda di sini. Selamatkan aku. Saat Wan Gang melihat sosok itu, dia langsung berteriak kegirangan. Kepala keluarga Wan bergegas menyambut Tuan Muda Gao. Tolong selamatkan keluarga Wan ku, Tuan Muda Gao. Gao Peng mengerutkan kening. Siapa ini? Beraninya dia bersikap sombong. Sejujurnya, identitas Wan Gang memang tidak biasa. Omong-omong, dia adalah kakak muda Gao Peng. Dia juga murid tertutup dari pemimpin Sekte Tiangang. Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi sangat menyayanginya. Oleh karena itu, sebagai kakak tertua, Gao Peng tentu saja harus menjaganya. Melihat Wan Gang dipaku ke tanah dan Klan Wan hancur, Gao Peng sangat marah. Belum lagi identitas Klan Wan, fakta bahwa Wan Gang adalah anggota Sekte Timbalangit saja sudah cukup baginya untuk tidak ikut campur. Saat berikutnya, dia menoleh dan menatap sosok di depannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat wajah Lin Suan di saat berikutnya. Dia tercengang, dan aura pembunuh yang memenuhi udara dengan cepat menghilang. Itu kamu. Kali ini, suara Gao Peng berubah. Apa, Anda ingin menyerang saya? Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak berani. Gao Peng buru-buru menundukkan kepalanya dan menyapa Lin Gong Si. Apa? Melihat ini, kepala keluarga Wan dan Wan Gang semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Harapan mereka, Gao Peng, sebenarnya tunduk pada Lin Suan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka merasa seperti disambar petir. Oh, kamu kenal aku. Lin Suan tersenyum tipis. Gao Peng semakin menundukkan kepalanya. Tentu saja, setelah pertempuran di puncak Tian Xiong, ketenaran Tuan Muda Gao menyebar ke seluruh Cloud Returning Planet. Siapa yang tidak mengenalnya? Sejujurnya, Gao Peng adalah orang yang bangga dan percaya diri. Namun, di depan Lin Suan, dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Dia tidak punya pilihan. Pemandangan di puncak Tian Xiong masih terpatri dalam benaknya. Dia mungkin tidak akan bisa lepas dari bayang-bayang Lin Suan selama seribu tahun ke depan. Lin Suan adalah seseorang yang bisa dengan mudah mengalahkan Nether King. Jika dia ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Beraninya Wan Gang dan keluarga Wan memprovokasi orang seperti itu. Mereka bahkan ingin menyeretnya ke bawah bersama mereka. Memikirkan hal ini, Gao Peng sangat marah. Tuan Muda Gao, kepala keluarga Wan berkata dengan lembut. Gao Peng berteriak dengan dingin, diam. Kepala keluarga Wan terkejut, tubuhnya gemetar, dan dia segera tutup mulut. Wan Gang, yang berada di sampingnya, berkata, kakak tertua, apa yang terjadi? Bantu aku membalas dendam. Dialah pembunuhnya. Huff. Gao Peng berdiri dan langsung menamparkan Wan Gang ke tanah. Separuh tubuh Wan Gang hancur. Dia jatuh ke tanah dengan ekspresi tercengang. Kakak tertua, mengapa kamu memukulku? Bantu aku membalas dendam. Aku kakak mudamu. Diam. Aku tidak punya kakak muda sepertimu. Gao Peng berteriak dengan dingin. Beraninya kamu menyinggung Lin Gong Si. Itu tidak akan terlalu banyak bahkan jika kamu mati ratusan kali. Siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Kakak tertua, mengapa kamu takut padanya? Anda seorang jenius top. Wan Gang berteriak sekuat tenaga, tapi tak lama kemudian, dia ditampar lagi. Gao Peng berkata dengan dingin, jika kamu ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Lin Gong Si sangat kuat. Aku bukan tandingannya, dan aku tidak berani menjadikannya musuhku. Gao Peng mendengus saat melihat ekspresi bingung kepala keluarga Wan dan Wan Gang. Mereka memang keluarga kecil. Mereka bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berani menjadi sombong. Gao Peng berkata dengan dingin. Tahukah Anda tentang pertempuran di puncak Tian Xiong? Keduanya menganggup dalam diam. Gao Peng melanjutkan. Selama pertempuran di puncak Tian Xiong, Lin Gong Si mengalahkan Raja Neraka dan menjadi terkenal. Beraninya kamu menyinggung Lin Gong Si. Cepat bersujud dan akui kesalahanmu. Apa? Kepala keluarga Wan dan Wan Gang tercengang. Selama pertempuran di puncak Tian Xiong, pihak lain mengalahkan Raja Neraka. Bagaimana mungkin? Orang yang mengalahkan Neter King adalah Lin Woody. Tunggu. Lin Gong Si. Lin Woody. Saat berikutnya, keduanya gemetar. Anda Lin Woody. Meskipun mereka bodoh, mereka mengetahuinya sekarang. Memikirkan hal ini, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Lin Woody. Mereka telah menyinggung Lin Woody. Tidak heran pihak lain begitu kuat. Dia telah membunuh sebagian besar ahli keluarga Wan dengan mengangkat tangannya. Pantas saja Gao Peng harus berhati-hati saat melihat pihak lain. Ini adalah Lin Woody. Eksistensi tertinggi yang telah mengalahkan Neter King. Neter King sangat menakutkan. Dia telah muncul selama beberapa hari dan menekan para jenius Cloud Return Planet sampai mereka tidak bisa bernafas. Bahkan Gao Peng telah dikalahkan olehnya. Itu adalah seorang jenius yang sangat kuat, tapi dia dengan mudah dikalahkan oleh Lin Woody. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Lin Woody. Saat berikutnya, keduanya buru-buru berlutut di tanah dan melakukan koutau tanpa henti. Tuan Lin Woody, kami salah. Tolong ampuni keluarga Wan. Ya, 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 saya mempunyai mata dan saya bukan Gunung Tai. Saya pantas mati. Wan Gang juga melakukan koutau tanpa henti. Kepalanya berdarah. Namun, dia masih belum berani mengangkat kepalanya. Para penggarap keluarga Wan dikejauhan merasa putus asa. Banyak dari mereka yang ketakutan setengah mati. 3169 Lin Suan berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Aku bisa mengampuni sisa Klan Wan, tapi kalian berdua pasti akan mati. Mendengar ini, orang-orang dikejauhan menghela nafas lega. Kepala Klan Wan dan Wan Gang gemetar, dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Gao Peng terus menunduk, tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan dua bola api menyelimuti keduanya, membakar mereka menjadi abu. Wan Gang dan Kepala Klan Wan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dibunuh. Saat ini, Lin Suan berkata dengan dingin. Klan Wan bisa terhindar dari kematian, tapi mereka tidak bisa lepas dari hukuman. Saya akan mengambil semua tabungan Klan Anda. Apakah Anda mempunyai keberatan? Di kejauhan, para prajurit Klan Wan berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Tidak. Bagaimana mereka bisa menolak? Fakta bahwa Lin Suan tidak membunuh mereka sudah merupakan kebaikan terbesar. Mengenai sumber daya, mereka tidak berani memikirkannya sekarang. Bagus, Lin Suan mengangguk. Kemudian, tangan emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan mengambil semua sumber daya dan ramuan yang dikumpulkan oleh Klan Wan. Kemudian, Lin Suan terbang dan meninggalkan Klan Wan. Setelah Lin Suan pergi, Gao Peng menghela nafas lega. Itu terlalu menakutkan. Menghadapi Lin Suan seperti menghadapi leluhur sekte Tiangang. Lin Suan tidak terduga, dan dia bahkan tidak bisa bernafas. Namun untungnya, bintang jahat ini akhirnya lenyap. Pada saat berikutnya, dia juga terbang, bahkan tidak melihat ke arah Klan Wan. Orang-orang yang tersisa dari Klan Wan menghela nafas lega. Mereka merasa seperti selamat dari bencana. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa darah tak berujung di reruntuhan Klan Wan telah mengalir ke tanah, tidak meninggalkan apapun. Jauh di dalam tanah. Sosok layu seperti mayat terbungkus darah tak berujung. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan cahaya menusuk keluar, menembus kehampaan. Darah. Aku butuh lebih banyak darah. Tidak cukup. Saya bisa merasakan jeritan keturunan saya. Dan jeritannya. Saya ingin membalas dendam. Sesaat kemudian, tubuh mereka yang masih hidup di reruntuhan Klan Wan tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Kemudian, ia tenggelam ke dalam tanah. Adegan ini sangat mendadak sehingga orang-orang di keluarga Wan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka semua mati. Di kedalaman bumi, sosok riput seperti mayat itu mengeluarkan tawa jahat. Lin Xuan meninggalkan keluarga Wan. Saat dia terbang, dia mengirimkan roh jiwanya ke bumi hitam dan mulai mengatur obat-obatan roh yang dia peroleh. Sejujurnya, dia sudah mengumpulkan hampir semuanya. Masih ada beberapa yang tersisa, dan dia berpikir Klan Ki akan dapat membantunya. Setelah merawat leluhur tua keluarga Si, dia seharusnya bisa membuat pil suci terobosan. Memikirkan hal ini, Lin Xuan merasakan ledakan kegembiraan. Dia bertanya-tanya bagaimana koleksi Ki Klan. Lin Xuan kemudian kembali ke Pavilion Tianfang. Pavilion Tianfang. Kisiyu masih menunggu. Ketika dia mendengar bahwa Lin Xuan telah kembali, dia menghela nafas lega. Dia mengira Lin Xuan telah pergi lagi. Setelah Lin Xuan menemukannya, dia bertanya, bagaimana koleksi Klan Ki? Lin Gongzi, saya baru saja hendak membicarakan hal ini dengan Anda. Kisiyu berkata dengan cemas, kami sudah mengumpulkan 90 persen darinya. Masih ada beberapa obat roh yang tersisa, dan kami harus bisa menyelesaikannya dalam waktu satu bulan. Baiklah, Lin Xuan mengangguk. Aku akan mengasingkan diri dulu. Hubungi aku jika sudah waktunya. Lin Xuan berjalan ke Kedalaman Pavilion Tianfang dan memulai pengasingannya. Kali ini, dia tidak memahami daul langit dan bumi. Sebaliknya, ia berkultivasi secara langsung untuk meningkatkan budidayanya. Catatan Pilsaget tidak hanya berisi bereaktraf Seinpil, tetapi juga ramuan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan menemukan beberapa yang cocok untuknya dan membuat 10 kuali. Setelah mendapatkan kuali jurang ungu, tingkat keberhasilan dan kecepatan Lin Xuan dalam meramu-ramuan telah meningkat pesat. Selain itu, ia memiliki banyak obat-obatan dan sumber daya roh. Oleh karena itu, meramu-ramuan tidaklah sulit. Segera, 10 kuali ramuan dibuat. Lin Xuan menelan semuanya. Ledakan. Kekuatan gemuruh muncul dari tubuhnya. Lin Xuan mengaktifkan mantra umur panjang dan menyerap ramuan itu dengan sekuat tenaga. Waktu satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Kisiyu berlari ke dalam pavilion Tianfang dengan penuh semangat. Dia mengirimkan transmisi suara, Lin Gongzi, sudah selesai. Keluarga Ki Kami telah mengumpulkan semua obat-obatan roh. Setelah menerima transmisi suara, Lin Xuan membuka matanya. Kekuatan yang melonjak di tubuhnya seperti gelombang laut. Kemudian, dia menariknya kembali. Tahap kesempurnaan, Lin Xuan menghela nafas dan berdiri. Dia telah menyerap semua ramuan yang dia buat sebelumnya. Semua ramuan ini adalah obat roh kuno. Selain itu, dia telah menggunakan obat-obatan roh yang berharga untuk meramunya. Oleh karena itu, pengaruhnya luar biasa bagus. Mereka benar-benar memungkinkannya mencapai tahap kesempurnaan dari alam sembilan bintang dalam sekali jalan. Sekarang, Lin Xuan hanya selangkah lagi dari alam setengah suci. Namun, langkah ini seperti jurang alami yang menghentikan banyak orang jenius. Kita harus tahu bahwa ada banyak ahli tahap kesempurnaan bintang sembilan di dunia. Namun, mereka yang berhasil melewati langkah ini dan mencapai alam setengah suci sangatlah sedikit. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keberadaan yang langka. Bagaimanapun, keluarga besar seperti keluarga Wan dapat mendominasi suatu wilayah dengan dua orang yang telah memahami kekuatan Dao. Jika mereka mempunyai seorang setengah biksu lainnya, maka kekuatan mereka pasti akan jauh lebih mengerikan lagi. Namun, sangat sulit untuk menjadi ahli alam setengah Sein. Untuk menjadi ahli alam setengah suci, waktu bukanlah satu-satunya hal yang bisa diselesaikan. Beberapa orang bahkan telah menggunakan waktu 2000 tahun dan masih gagal melewati langkah itu. Sekarang, Lin Suan akhirnya menghadapi langkah ini. Namun, dia sangat percaya diri. Belum lagi dia telah memahami dua kekuatan yang dekat dengan Dao, salah satunya sangat dekat dengan Fragmensila. Selain itu, tubuh fisiknya telah mencapai alam setengah suci. Ditambah lagi dengan Pilsen Breaktraf, maka tingkat pengolahannya bisa mencapai alam setengah biksu. Pada saat itu, satu kakinya sudah berada di alam setengah biksu. Selama dia memahami Fragmensila, maka dia akan menjadi seorang setengah biksu sejati. Setelah itu, kekuatannya akan mengalami peningkatan yang mengejutkan. Memikirkan hal ini, Lin Suan sangat bersemangat. Sekarang, Lin Suan yakin bahwa dia bisa melawan Half Sein dengan kekuatan api dan jiwa pedang naga besar. Setelah ia menjadi seorang setengah biksu sejati, seberapa mengerikankah kekuatannya? Dia tidak berani membayangkan. Dengan lambayan lengan bajunya, Lin Suan melepas susunannya dan berjalan keluar. Lin Gong Zi, kamu akhirnya keluar. Kisiyu sedang menunggu dengan cemas di luar. Ketika dia melihat Lin Suan keluar, dia senang. Saat berikutnya, dia berseru, Lin Gong Zi, auramu. Apa yang salah? Lin Suan bertanya. Tidak, aku merasa kamu berbeda. Kisiyu dengan hati-hati merasakan tetapi menemukan bahwa dia masih tidak bisa melihat kedalaman aura Lin Suan. Namun, dia merasa aura Lin Suan lebih misterius dari sebelumnya. Mungkinkah Lin Gong Zi berhasil menerobos lagi? Memikirkan kemungkinan ini, dia sangat terkejut dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, sudah berapa lama? Bisakah dia menerobos lagi? Dia belum pernah mendengar kecepatan kultifasi seperti itu. Kata Lin Suan, karena mereka sudah selesai mengumpulkan, ayo pergi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar. Keduanya langsung mengaktifkan Arai dan berteleportasi ke keluarga Qi. 3.170 Pavilion Tianfang adalah bawahan keluarga Qi, jadi ada susunan teleportasi di dalamnya. Segera, mereka tiba di keluarga Qi. Pada saat ini, para tetua keluarga Qi menunggu dengan cemas. Ketika mereka melihat Lin Suan dan Kisiyu, mereka semua mengepung mereka. Siyu, kamu akhirnya kembali. Lin Gong Zi, bisakah kita mulai sekarang? Orang-orang ini sangat bersemangat. Lin Gong Zi, seberapa percaya diri kamu? Sejujurnya, mereka belum sepenuhnya percaya diri sampai sekarang. Karena Lin Suan masih terlalu muda. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa dia masih sangat muda. Lin Suan sangat tenang. Bawakan aku ramuan spiritual. Segera, seseorang membawanya. Lin Suan melambaikan tangannya dan membiarkan ramuan spiritual melayang di udara. Dia memindai mereka dengan jiwanya dan sedikit mengangguk. Ya, ini ramuannya. Sekarang, aku akan memurnikan pilnya. Saya akan menyiapkan ruang rahasia untuk Lin Gong Zi, kata Kisiyu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tidak apa-apa di sini. Saya akan menyiapkan beberapa aray. Kalian menjauhlah. Apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Dia akan memurnikan pil di depan umum. Beberapa orang di antara kerumunan itu berseru. Lin Suan menoleh dan menatap mereka. Mereka adalah Pilking Hetu, Pilking Blackfeather, dan Pilking Red Lotus. Selain itu, banyak alkemis yang datang karena reputasi Lin Suan. Bagaimanapun, klaim Lin Suan bahwa dia bisa menyembuhkan luka patriar keluarga kita telah menyebabkan kegemparan di dunia alkimia. Alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang satu demi satu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pilking Hetu, Pilking Blackfeather, dan Pilking Red Lotus telah tiba lebih awal. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan akan memurnikan Pil di depan umum, mereka sangat bersemangat. Dengan cara ini, mereka akan dapat melihat kedalaman keterampilan alkimia Lin Suan. Para alkemis lain juga sedang berdiskusi. Bukankah anak ini terlalu muda? Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa menyembuhkan patriar keluarga Ki? Apakah dia pembohong? Siapa peduli, jika dia akan memurnikan Pil di depan umum, kita akan segera melihatnya. Jika dia tidak bisa memurnikan Pil, keluarga Ki akan menghukumnya. Bagaimana dia bisa memurnikan Pil dengan baik? Pemuda ini benar-benar sesumbar. Kita harus tahu bahwa alchemis Sage setengah langkah pun tidak bisa menyempurnakannya dengan baik, apalagi dia. Para tetua keluarga Ki mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Sejujurnya, mereka juga sangat khawatir. Bagaimanapun, ramuan spiritual ini sangat berharga, dan keluarga Ki mereka telah membayar mahal untuk itu. Jika mereka gagal, luka leluhur tua mereka tidak hanya tidak akan sembuh, mereka juga akan menyanyiakan begitu banyak ramuan roh yang berharga. Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Lin Suan. Lin Suan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang itu. Dia memerintahkan Kisiyu untuk membiarkan orang-orang di sekitarnya segera mundur dan membuat ruang kosong. Weng! Lin Suan mengangkat tangannya dan membentuk formasi yang menyelimuti dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Dengan membalikkan tangannya, sebuah kuali ungu muncul di udara. Kuali jurang ungu. Semua alkemis di sekitarnya berteriak kaget. Mata mereka berbinar, apakah ini kuali pil yang pernah digunakan oleh orang suci setengah langkah? Dia benar-benar mendapatkannya. Untuk kuali yang begitu berharga berada di tangannya, sungguh menyanyiakan anugerah Tuhan. Beberapa alkemis sangat tidak mau menerima hal ini. Namun, ada juga beberapa raja alkimia terkemuka yang berkata dengan dingin. Menyanyiakan pemberian Tuhan. Mungkin bukan itu masalahnya. Jangan lupa bahwa Hetu, dan Yu, dan Red Lotus, ketiganya tidak bisa mengalahkannya. Bisa dibayangkan bahwa dia benar-benar seorang ahli. Jika Anda ingin merebut kuali tersebut, pikirkan nasib Anda sendiri terlebih dahulu. Ketika kata-kata itu keluar, seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke semua orang, dan mereka semua sadar. Itu benar. Tiga raja pil tingkat sembilan tidak bisa melakukan apapun padanya. Mereka akan menjadi umpan meriam jika mereka naik. Tentu saja ada juga yang tidak yakin. Di antara mereka, beberapa pil king tingkat sembilan mendengus. Jadi bagaimana jika dia kuat? Kami para alkemis bersaing dalam keterampilan alkimia. Mari kita lihat kualifikasi apa yang berani dikatakan anak ini bahwa dia dapat menyembuhkan luka leluhur tua keluarga Ki. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang menjadi bingung. Benar, pil tak tertandingi macam apa yang bisa dia saring. Pada saat ini, semua orang menonton dengan gugup. Hei Tu, Hei Yu, dan Red Lotus, tiga raja pil tingkat sembilan, menahan napas. Di dalam formasi. Setelah Lin Suan mengeluarkan kuali jurang ungu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ramuan roh di langit. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengingat metode pemurnian pil gagak emas suyang. Setelah memikirkannya sepuluh kali, Lin Suan merasa tidak ada masalah dan kemudian dia mulai. Dengan lambayan tangannya, ramuan roh memasuki kuali satu persatu. Kemudian, api ilahi sembilan matahari Lin Suan menari di tubuhnya dan menyelimuti kuali. Lin Suan duduk bersila dan mulai memurnikan pilnya. Masyarakat sekitar menunggu dengan sabar. Suatu hari, dua hari, tiga hari, sebulan telah berlalu. Lin Suan masih belum selesai menyempurnakan. Bagaimanapun, dia sedang menyempurnakan pil tingkat sage. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, sebulan sudah hampir cukup. Lin Suan membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dengan lambayan tangannya, dia melemparkan ramuan roh ke dalam kuali. Berdengung. Saat ini, kuali sedikit bergetar. Tidak baik. Saya khawatir saya akan gagal. Pilking tingkat sembilan di luar berserupelan. Para alkemis lainnya juga mencibir. Anggota keluarga Ki sangat gugup. Lin Suan mengerutkan kening. Dia mengulurkan jiwanya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kuali. Namun, pada akhirnya, semua ramuan roh di dalam kuali berubah menjadi abu dengan suara keras. Apakah dia gagal? Lin Suan sedikit mengernyit dan mulai meninjau prosesnya. Anggota keluarga Ki di luar memiliki ekspresi buruk. Gagal. Sial. Kenapa jadinya seperti ini? Wajah Kisiyu juga pucat. Namun, pada saat ini, Patriar keluarga Ki berkata dengan suara rendah. Bahkan alkemis terbaik pun tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%. Gagal sekali bukanlah masalah besar. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Ki menghela nafas lega. Memang benar, mereka tahu bahwa beberapa pil sangat sulit untuk disuling, terutama pil yang menyembuhkan kepala keluarga Ki. Itu bahkan lebih berharga. Tidak mungkin mencapai tingkat keberhasilan 100%. Diperkirakan tingkat keberhasilan 10% akan sangat tinggi. Oleh karena itu, kegagalan sekali tidak berarti apa-apa. Namun, mereka hanya mengumpulkan tiga set ramuan roh. Ini berarti Lin Suan memiliki dua peluang lagi. Bisakah Lin Suan berhasil dalam dua percobaan? Mereka tidak tahu. Hati mereka semua ada di mulut mereka. Para alkemis di sekitar mereka mencibir. Tidak mungkin anak ini berhasil. Pil-pil ini terlalu sulit untuk disuling. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa ini adalah pil setengah langkah tingkat suci. Tidak peduli seberapa kuatnya anak ini, bisakah dia menjadi orang suci pil setengah langkah? Mereka semua menggelengkan kepala dan mencibir. Ketiga Pil-king, Hei Tu, Hei Yu, dan Red Lotus mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Pil-king Hei Yu bertanya dengan suara rendah. Raja Pil-Hetu mengerutkan keningnya. Kami belum pernah melihat teknik alkimianya sebelumnya. Ini bukan dari Cloud Return Planet. Dari mana dia mempelajarinya? Meskipun kami belum pernah melihatnya sebelumnya, ini sangat rumit bahkan saya tidak dapat mengatasinya. Pil-king Red Lotus tersenyum pahit. Dia mungkin benar-benar sedang menyempurnakan pil suci setengah langkah. Pil suci setengah langkah. Raja Pil-Hetu menarik nafas dalam-dalam. Dia mungkin benarik nafas dalam sujian. Poh merah untuk menyemum. Ini mungkin aku belum pernah melihatnya. Terima kasih.